Selama bulan Ramadhan, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Rembang menggelar kegiatan pesantren hilat pada para napi. Para napi diajarkan baca Al-Quran dan pengajian hingga kesenian hadroh di dalam ruta. Untuk mengisi waktu di bulan suci Ramadhan, para narabidana di rutan kelas 2B Rembang Jawa Tengah aktif mengikuti berbagai kegiatan pesantren hilat di dalam lapas. Para narabidana diajarkan tadarus Quran, menjalankan sholat bercamaah dan pelatihan hadroh. Kegiatan siraman rohani tersebut digelar sebelum sholat duhur dan usai sholat terawaih di dalam masjid rutan. Didampingi petugas rutan, mereka dengan husu mengikuti kegiatan pesantren hilat tersebut. Iruwanto Dwiyanaputra, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Rembang mengatakan kegiatan pesantren hilat sangat bermanfaat bagi warga binaan. Banyak warga binaan yang semula tidak bisa membaca Al-Quran kini mereka perlahan mulai bisa membaca Al-Quran. Ini sudah berjalan sebelumnya dan berlanjut di bulan Ramadan yang akan kami tingkatkan yaitu pelatihan untuk kesenian hadroh, kemudian kegiatan-kegiatan pengajian juga kami teruskan di bulan Ramadan ini dengan tambahan kegiatan sholat terawaih, kemudian tanda rus, khataman Al-Quran, dengan kegiatan Islam. Pelahilah yang digital, ada pennya. Setiap hari tetap membaca Al-Quran? Iya, tetap. Biasanya kalau waktu apa saja Pak? Biasanya setiap buka blog itu jam sekitar jam 8 sampai jam 10. Kegiatan keagamaan seperti ini diharapkan bisa memberikan ketenangan hati dan kesadaran diri bagi setiap warga binaan. Nantinya masing-masing individu tidak lagi melakukan kesalahan di masa mendatang. Begian Anda, Kompas TV, Rembang